Ayu Diabing Selamat rupanya sedang menikmati peran barunya menjadi seorang ibu. Meskipun dirinya masih memberikan asih pada sang buah hati, Ayu tetap bertekad untuk menjalani puasa di tahun ini. Lalu adakah perbedaan bulan Ramadan kali ini dengan tahun sebelumnya? Perbedaannya itu yang jelas sih lebih riwoh ya hari-hari kita, karena dia udah bisa jalan lah, udah bisa main, terus udah bisa berinteraksi dengan lancar juga sama kita. Jadi yang pastinya sih akan lebih heboh. Cuma seneng sih karena Alhamdulillah Skala aktif banget dan dia sehat. Enggak, tahun lalu tuh bener-bener Skala masih bayi banget, malah waktu itu sempat masih di Bali juga, jadi sama sekali enggak puasa, jadi Dito puasa sendirian. Cuma enaknya pas pedat Skala bayi tuh dia jadi bangun, biasanya kan Skala kan maksudnya pas tahun lalu kan dia masih nyusu banget tuh tengah malam, jadi aku seneng karena Dito bangun. Jadi Dito bisa namanin aku nyusuin pas subuhnya gitu. Walaupun disibukan oleh pekerjaan saat bulan Ramadan, ibu dari dia Skala Bumi ini mengaku tidak mempunyai ritual khusus saat menjalani ibadah puasa. Aku kebetulan kalau kerja pasti sama Dito, sama Skala juga, dia pasti selalu ikut. Kita tuh enggak ada ritual khusus gitu loh mbak, yang puasa harus ini, harus itu gitu, harus buka bareng sama ini, itu enggak ada sama sekali. Jadi kalau ditanya persiapan apa yang dipersiapin tuh aku bingung, karena emang enggak ada yang dipersiapin, maksudnya yaudah jalan aja, maksudnya ya puasa-puasa, sahur makan, buka makan, kayak gitu sih paling. Lalu menu makanan apa yang menjadi favorit keluarga saat berbuka puasa? Aku sama Dito sama-sama enggak suka takjil, maksudnya enggak suka yang apa sih, kayak kolak atau apa tuh kita enggak terlalu suka. Jadi kita biasanya nih kalau buka puasa tuh langsung minum, 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 yaudah udah rada kenyang, abis itu kayak jam tujuannya baru makan. Terus kalau misalnya menu khusus, menu khusus paling buntut bakar sih, kita itu menu favorit keluarga, paling kalau misalnya emang lagi free, kita akan buat itu terus makan bareng-bareng di rumah. Sampai jumpa.